Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ya, kisah itu dibagikan Denny Cagnan baru-baru ini. Seperti apa kisahnya, Denny Cagnan kapok main judi. Denny kini dikenal memiliki penyanyi dan pencipta lagu. Salah satu karyanya adalah Kartonyo Nomadot Janji. Pria asal Ngawi, Jawa Timur itu kini menjadi salah satu penyanyi yang cukup dikenal. Siapa sangka dahulu Denny merupakan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup. Jauh sebelum sukses seperti sekarang ini, Denny Cagnan ternyata pernah keranjangan main judi. Bahkan karena ulahnya itu, pelantun lagu Lost Doll ini sampai memiliki utang hingga ratusan juta. Hal itu diungkapkannya baru-baru ini saat menjadi bintang tamu dalam podcast The Decor Bozer. Pemikiran saya dulu cepat kaya itu karena judi, akhirnya saya tercemplung di situ. Kenceng banget itu, duitnya hasil dari kerja dan hutang, kata Denny Cagnan. Dulu pernah di kantor akhirnya keluar jadi pegawai LDH. Nah di situ kesalahan kita sih. Jadi kita judi terus akhirnya sampai punya hutang 120 juta rupiah. Goblok banget sih, katanya. Dari sana, dia kemudian mulai tersadar dan berusaha cepat-cepat meninggalkan dunia judi. Dia hanya bisa menyesal atas apa yang pernah dilakukannya. Oke kita tidak bisa apa-apa kita cuma bisa nangis. Bodohnya kita karena kita tidak tahu mau ngapain, jadi ini makanya tidak patut untuk ditiru, kata dia. Titik balik Denny. Dari sana Denny kemudian mencoba mencari peruntungan. Salah satunya dengan menciptakan lagu. Walau sempat tak laku, namun ada satu lagunya yang kemudian meledak di pasaran. Kini, dia pun mengaku siap jika publik menginginkannya menjadi salah satu penerus didik kempot. Denny merasa kunci kesuksesannya ada pada doa orang tua. Dia juga sadar nasihat untuk selalu rajin ibadah membuatnya kuat hingga sampai sekarang ini. Hops do tide jadi bagaimana menurut anda paling aman itu hobi itu kalau tidur gak beresiko ya mas bro. Terima kasih telah menonton!